Halo sahabat-sahabat Indorofit, pada kesempatan kali ini kita sepertinya tidak membahas pesawat yang bisa terbang, melainkan salah satu fasilitas pendukung bandara yang kini menjadi tren baru di Indonesia. Ya, kereta akses bandara, Railing. Kereta ini secara khusus mengantar penumpang yang hendak menuju bandara. Untuk saat ini, Railing tersedia di Bandara Kuala Namu dan Bandara Soekarnoata. Pertama-tama mari kita ke Bandara Soekarnoata. Untuk dapat menumpangi Railing menuju Soekarnoata, kita bisa naik dari stasiun Manggarai, Stasiun Sudirman Baru, Stasiun Batu Ceper, dan Stasiun Duri. Bersama Angger Bagaskoro dari Stasiun Sudirman Baru dan saya, Jonathan. Yuk kita simak videonya menuju Bandara Soekarnoata. Beginilah kondisi Stasiun Sudirman Baru. Bagus ya? Stasiunnya khusus pengguna Railing, beda dengan yang pengguna KRM. Bersama Angger Bagaskoro dari Stasiun Sudirman Baru Untuk harga Rp70.000 yang ditawarkan, lumayan juga untuk menghindari macet ibu kota yang seringkali sulit ditebak. Walaupun jauh lebih mahal dari Damri, tapi kalian tidak perlu naik tangga capek-capek yang identik dari perjalanan bus gitu. Perjalanan di lorong pun jauh lebih luas dari bus Damri. Pokoknya kereta ini salah satu angkutan masal yang nyaman. Kalian bisa baca artikel-artikel berita dan artikel kemampuan kereta yang kami selipkan di video ini. Setelah sampai di Bandara, kemudian naik ke kereta Skytrain untuk mengantar calon penumpang pesawat ke Terminal 1, 2, dan 3. Stasiun Railing Soekarnota ini keren banget deh, asli. Di Skytrain, masinis kereta dan penumpang tidak dipisahkan oleh sekat, jadi kalian bisa melihat langsung kerja masinis. Ruang kerjanya pun kelihatan keren lho. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah puas melihat-lihat Skytrain, akhirnya Angger kembali ke Jakarta. Tuh, lihat lho, 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 lihat lho. Lho, lihat lho, lihat lho. Duh, bagus banget ya. Pulang ke Jakarta, keretanya sepi banget. Wah, ini enak. Walaupun memotong kemacetan, tapi kereta ini tetap disediakan toilet buat kamu yang kebelet kencing atau buang air besar. Model toiletnya sebenarnya mirip dengan yang di pesawat, tempat cuci tangannya juga kurang lebih sama. Tapi di kereta ini ruangnya gede banget. Hai para pemuda-pemudi, apabila kalian dengerkan lagu ini, berarti kalian sedang... Secara umum, kereta yang masih baru ini rasanya nyaman. Joknya nyaman, ruang kakinya cukup luas, dan ada sisi yang berhadap-hadapan. Bisa disenderin ke belakang juga, jendelanya lebar, peredaman kabinnya juga lumayan kedap, dan AC-nya dingin. Ya, pokoknya nyaman deh, karena keretanya kan tergolong masih baru juga. Demikian perjalanan hangir mencicipi railing di Jakarta. Selanjutnya ada video railing di Medan oleh Jonathan. Jangan pindah channel ya, stay tuned. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax